Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pengimbasan kita memang kita adakan melalui IMIC dan YouTube. Untuk para peserta semua melihat dari YouTube. Nah, Bapak Ibu yang sudah bergabung di link YouTube, silakan simak baik-baik acara pengimbasan kita hari ini. Dan kalau nanti ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom chat atau kolom komentar sehingga bisa kita komodir dan nanti disampaikan kepada pemapar-pemapar pada hari ini. Sebelum memulai acara kita, sebaiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita berdoa dimulai. Kita berdoa dimulai. Dan tentang seputar kegiatan pelatihan ini mungkin nanti dimulai dari Ibu Dewi. Setelah itu nanti kita serahkan kepada Bapak Kadis untuk membuka acara ini. Dan nanti selanjutnya akan kita teruskan tentang materi-materi dan tugas-tugas yang akan dikerjakan oleh para peserta pelatihan Google Workspace for Education hari ini. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Dewi. Terima kasih sebelumnya saya yang selamatkan Bapak Kadis Surianta sebagai Kadis Pendidikan Kabupaten Karo yang telah bersedia hadir untuk memberikan kata sambutan dan bimbingan kepada kami semua. Kepada kami para trainer dan para peserta pada khususnya. Berikut yang akan saya sampaikan kali ini adalah laporan jumlah peserta atau laporan kegiatan yang akan kita laksanakan dalam waktu beberapa hari ke depan. Bapak Kadis Surianta Bapak Kadis Surianta Bapak Kadis Surianta Bapak Ibu bisa lihat tampilan saya ya Baik saya akan langsung memaparkannya adalah Laporan kegiatan atau laporan calon peserta pengimbasan Google Master Trainer Level 1 Kabupaten Karo tahun 2021 yang akan disampaikan oleh saya Dewi Setiawati dari SMP Negeri 4 Kabanjahe. Bapak Kadis Surianta Para trainer Bapak Kadis Surianta 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 yang berasal dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Nah, pada saat ini posisi untuk Sumatera Utara itu ada sekitar 51,5 persen. Selebihnya ada dari Aceh, Bali, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Papua Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Barat. Nah, kemudian rincian untuk Sumatera Utara itu saya pilih lagi menjadi perkabupaten. Untuk Karo itu kita punya peserta sekitar 45,4 persen dan selebihnya ada berasal dari Asahan, Kota Binjai, Labuhan Batu, Pematang Siantar, Simalungun, dan Tapsel. Ini cukup banyak juga peserta dari Tapsel. Nah, IOTA itu adalah peserta dari, ada yang dari Dinas Pendidikan, kemudian ada dari SD, ini cukup banyak, saya kira ada 48,8 persen, kemudian ada yang dari SMP, dan dari SMA sederajat. Nah, untuk SMP juga tadi ada yang dari MTS. Lalu, untuk Jabatan ini ada Kepala Sekolah, ada Pengawas sebelumnya disini tidak ada yang ikut serta, padahal kami sangat berharap bahwa ada Pengawas yang ikut. Tetapi, sampai ini, Pendaftar yang dari Pengawas belum ada, tapi calon Pengawas belum ada. Untuk Kepala Sekolah ada, ada juga, kemudian ada Kewakasek, dan yang paling banyak adalah guru. Memang diutamakan sebenarnya, Bapak Ibu Guru, Guru Hebat Nusantara, karena kita yang langsung berhadapan dengan peserta didik. Oke, jadi itulah yang bisa saya sampaikan untuk calon peserta. Laporannya saya akhiri. Nah, untuk kegiatan, kita akan membahas tentang Google Workspace for Education. Baik, saya lanjutkan. Jadi, Google Workspace itu nanti kita akan mempelajari tentang, kalau yang fundamental ada yang level berikutnya gitu ya. Nah, untuk yang fundamental lah dulu yang akan kita bahas di pengimbasan ini, karena memang itulah yang sebenar-benar kita perlukan untuk memberikan warna kepada pembelajaran kita di kelas kepada anak didik. Nah, ada pun yang akan kita pelajari nanti adalah tentang bagaimana Google Drive. Nah, ini berhubungan, sangat berhubungan dengan akun belajar ide. Karena perbedaannya sangat banyak ketika kita menggunakan akun belajar ide. Yang pertama sebenarnya perbedaannya adalah kapasitas. Untuk akun belajar ide, ini kapasitasnya unlimited. Sementara kalau Google Personal itu hanya 15 giga. Nah, itu nanti akan dilanjutkan oleh teman kami yang lain. Jadi, Bapak, itu saja laporan dari saya tentang peserta. Kami sangat-sangat berharap Bapak bisa memberikan bimbingan kepada kami semua tentang kegiatan kami ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Ninta. Silakan Ibu Ninta. Ya, terima kasih kepada Bu Dewi yang sudah memaparkan keadaan peserta dan rencana kegiatan kita yang akan kita lakukan di beberapa hari. Sebenarnya, sudah beberapa hari yang lalu, kelas sudah kita buka. Jadi, sudah ada beberapa peserta yang mengerjakan materi, membaca materi, mengerjakan soal-soal. Jadi, nanti hari ini mungkin kita akan mengajar, apa namanya, bukan mengajarin ya, memberitahukan bagaimana caranya ada try out nanti yang harus Bapak, Ibu, peserta lakukan. Ya, termasuk pelatihan. Sehingga benar-benar aplikasi Google yang kita pelajari itu bisa kita aplikasikan. Bukan hanya sekedar teori. Nah, jadi, untuk itu, kami sangat berterima kasih ya, Pak, kepada Bapak Kadis yang sudah berkenan hadir untuk memberikan pengarahan dan nanti sekaligus membuka acara pengimbasan ini secara resmi ya, Pak. Sehingga nanti rekan-rekan guru termotivasi untuk terus mau belajar. Jadi, waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Kadis. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Majuah-juah. Majuah-juah, Pak. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena pada sore hari ini kita bisa bertemu di dalam Google Meeting dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun dalam rangka meningkatkan kompetensi kita untuk meningkatkan pembelajaran yang lebih baik pada masa pandemi COVID ini. Yang kami hormati, Bapak dan Ibu Panitia, Bapak dan Ibu Trainer yang sudah bersusah payah untuk memfasilitasi kegiatan ini sehingga bisa berlangsung. Dan yang kami banggakan, Bapak dan Ibu, peserta pelatihan yang dalam hal ini menurut laporan daripada Panitia tadi terdiri dari kepala sekolah, guru, pengawas yang nihil diharapkan diundang tapi tidak ikut. Jadi mudah-mudahan ke depan pengawas juga bisa ikut. Begitu juga dari dinas pendidikan, terutama Bapak dan Bapak Kabitnya lah. Karena kita harapkan bagaimana pendidikan di Kabupaten Karo ini bisa meningkat kalau seandainya para pejabatnya juga kompetensinya masih tetap-tetap sejala. Jadi oleh karena itu nanti sekali lagi akan kami mengajak karena pemimpin juga harus senantiasa belajar. Apalagi pada masa pandemi COVID ini di mana pada masa kuliah dulu tidak ada dipelajari bagaimana menciptakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi karena adanya pandemi COVID mau tidak mau guru, kepala sekolah harus menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan terusus dari dinas pendidikan terutama Kabit persekolahan baik SD, SMP, PAUD harus memang membuka diri untuk belajar secara bersama-sama. Bapak dan Ibu yang kami hormati pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education ini kami anggap adalah pelatihan yang sangat relevan dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh terutama dalam menghadapi pandemi COVID ini. nah oleh karena itu ya kami berharap semua guru harus memiliki berbagai pengetahuan tentang bagaimana menciptakan pembelajaran daring yang bermutu dan yang paling penting adalah gratis ya sehingga anak didik kita ya peserta didik kita mereka cukup menggunakan paket untuk internet ya tidak dibebani lagi dengan yang lainnya nah Bapak dan Ibu Google ya Google Workspace for Education ini ini kalau kami lihat dari referensi ini adalah pengembangan atau perubahan dari Google Street for Education ya yang sudah dimodifikasi sehingga memudahkan bagi workspace for Education ini di dalam pembelajarannya jadi oleh karena itu sebetulnya Bapak dan Ibu Trainer yang sangat ini dapat secara institusi untuk mengusul karena memang ada prosesnya ya mengusul kepada Google ya Google Workspace for Education ini untuk diberikan ya akun lah sehingga nanti dinilai kelayakannya karena sebetulnya kelayakannya ya syarat untuk bisa diterima sebagai ya peserta Google Workspace for Education ini adalah institusi yang memulih persyaratan salah satu persyaratannya adalah dia mengajukan kemudian yang kedua ya kan dia juga ya lembaga yang diakui oleh pemerintah bahkan ya lembaga homeschooling juga diperbolehkan jadi oleh karena itu kami berharap ini nanti mungkin trainernya kalau bisa hari Senin ada rapat ya kepala ISMP di SKB dua orang gitu coba memaparkan secara singkat ini saya undang ya karena saya yang membuka nanti coba hadir untuk memperkenalkan ini bagaimana sekolah membuka atau mengajukan kepada google agar institusinya ya menerima masing-masing guru nah bapak dan ibu perlu kami informasikan bahwa hasil monitoring saya ke beberapa sekolah ini masih terlihat di kabupaten karo belum optimal pembelajaran jarak jauh jadi oleh karena itu saya menghimbau kepada bapak dan ibu guru kita tidak tahu kapan covid ini akan berlalu kepada bapak kepala sekolah untuk lebih respek ya lebih mengasihi anak didik kita karena kita tidak tahu kapan berakhir covid ini jangan nanti ya anak-anak kita ini akan apa ya down atau jatuh prestasinya karena kita yang lalai pada saat ini kami mengajak bahwa kita saat ini dipercayakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembelajaran untuk mengelola sekolah pada masa pandemi covid ini marilah kita untuk optimalkan itu karena pada saatnya nanti kita tidak diberi kesempatan lagi oleh pemerintah Tuhan yang maha puasa untuk mendidik anak bangsa ini jadi selagi ada waktu mari kita manfaatkan untuk bisa meningkatkan diri kita melayani anak didik kita untuk lebih baik ke depannya nah bapak dan ibu pada kesempatan ini saya berharap ada kerjasama yang erat antara kepala sekolah dan operator untuk mengaktifkan akun belajar begitu juga dengan guru-gurunya ini kalau untuk mengaktifkan akun belajar ini ibu nita ini siapa coba guru atau operator ya bapak sebenarnya akun itu sudah diberikan oleh pihak kementerian kepada masing-masing sekolah ya jadi operator sekolah sebagai admin bersama dengan kepala sekolah bisa membuka itu pak jadi di download nanti dikasihkan kepada guru-guru yang pun siswa pak ya oleh karena itu pada kesempatan ini belajar yang sudah diberikan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan kemudian begitu juga mengontrol guru-gurunya agar aktif akunnya semua bapak dan ibu kita jangan terlena karena tidak datang pengawas ke sekolah kita begitu juga tidak ada pejabat yang datang ke sekolah kita marilah dari kesadaran kita sendiri kita aktifkan semua akun-akun belajar kita akun-akun belajar guru dan aktifkanlah model-model pembelajaran yang inovatif disesuaikan dengan kondisi pandemi covid ini kemudian kepada guru-guru juga saya himbau untuk memaksimalkan akun belajar karena menurut hasil evaluasi yang kami lakukan dari monitoring ke sekolah-sekolah ternyata ya masih banyak anak-anak kita yang belum ataupun boleh saya katakan dalam tanda petik hilang artinya setelah 2-3 kali dilakukan proses pembelajaran kemudian diberikan tugas belum juga mengumpulkan ya belum mengumpulkan kemudian kemarin saya lihat langsung ke sekolah saya meminta coba bapak dan ibu guru mari daftar nilai saya periksa dari 32 orang satu kelas itu ada 10-12 yang blank jadi saya mendengar kalau laporan dari kepala sekolah laporan dari guru-guru kami melakukan pembelajaran dari kami melakukan pemberian tugas kami memberikan modul kepada anak-anak didik kita kemudian memberikan tugas melakukan feedback ternyata sudah 3 kali pun ada anak yang tidak menyampaikan tugasnya jadi oleh karena itu saya berharap jangan ada anak-anak kita yang hilang selama pandemi covid ini bapak dan ibu kepala sekolah manfaatkan sumber dana yang ada yaitu dana bos untuk sebesar-besarnya dapat menjangkau anak didik kita dimanapun dia kalau memang paketnya tidak ada hitung untuk dapat diberikan paket sesuai dengan peraturan yang ada yaitu juknis bos kalau memang paket ini yang katanya dari pemerintah akan diberikan tetapi tidak sampai-sampai petakan lakukan pemberian paket-paket itu agar semuanya bisa berjalan dengan baik begitu juga saya meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk membuatkan ya atau mengadakan yp di sekolah sehingga guru-guru boleh datang ke sekolah dan di ruangan masing-masing dapat melakukan pembelajaran baik pembelajaran dengan menggunakan Google Google Workspace apa tadi Google Workspace education for education untuk kegiatan pembelajarannya jadi jangan ada yang menyatakan bahwa kami tidak ada paket ya dan kalau memang paket yang diberikan itu diinventarisasi oleh kepala sekolah misalnya ada sebagian dapat ada tidak ini coba disampaikan kepada dinas dinas pendidikan kabupaten karu akan menyampaikan nanti ke kementerian kenapa ini terjadi jadi ada selalu komunikasi ke bidang-bidang yang ada di dinas pendidikan ini agar kita satukan langkah untuk meningkatkan ya mengadakan pembelajaran yang memutu dan perlu juga kami ingatkan kepada bapak dan ibu guru bahwa kita melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran secara mandiri dari rumah bukan hanya sekedar memberikan tugas ya kalau hanya tugas itu itu namanya bukan pembelajaran itu adalah tugas kalau yang pembelajaran ada materi yang kita berikan ada proses belajar yang dilakukan ada evaluasi yang dilakukan baik evaluasi diri maupun evaluasi yang diberikan kepada gurunya agar gurunya dapat memberikan feedback jadi oleh karena itu modul juga sangat penting video-video pembelajaran ya jangan karena kita belajar dari rumah kita tidak membuat RPP meskipun RPP-nya sangat sederhana itu untuk membimbing kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai dalam kegiatan pembelajaran nah ini memang sangat penting dan yang paling penting pada saat pandemi COVID ini kami berharap adalah komitmen daripada kepala sekolah komitmen daripada guru-guru komitmen dari tenaga kependidikan yang ada di sekolah untuk bersinergi bertekad untuk melaksanakan pembelajaran yang optimal ya ini yang kami harapkan ya kami pada kesempatan ini sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu trainer yang ada di Kabupaten Karo yang tadi lima orang saya kira ada yang dari SMP dari SMA juga gak ada masalah orang ibu pun ke SMP ke SMA gak ada masalah jadi gak apa-apa diajak Pak Denny ya supaya ada variasi kita tidak ada dikotomi antara SMP hanya pengelolaan yang berbeda tapi kita satu kesatuan dalam rangka membangun kecerdasan anak bangsa yang ada di Kabupaten Karo ini jadi mari kita bersinergi siapa yang bisa untuk membangun Karo ini siapa yang berkomitmen mari kita ajak semua sehingga kita tidak hanya terkotak-kotak bahwa saya SD saya SMP ya bisa saja guru SMA lebih ada pengalamannya di bidang A tapi guru SMP lebih di bidang B jadi boleh ya jadi oleh karena itu terima kasih kami ucapkan kepada bapak dan ibu trainer semua ya mudah-mudahan jari payah bapak dan ibu ini nanti ya bisa membangkitkan gairah daripada kawan-kawan guru yang lain yang pada akhirnya memberikan layanan pendidikan yang terbaik kepada anak didik kita nah oleh karena itu sekali lagi kami usukan terima kasih atas komitmen trainer juga tadi saya dapat informasi katanya bahwa trainer di Kabupaten Karo ini untuk pembelajaran menggunakan Google Workspace for Education ini juga secara offline mau untuk melakukannya jadi oleh karena itu ini bisa dimanfaatkan oleh kepala-kepala sekolah sekali lagi saya berharap seluruh sekolah di Kabupaten Karo ini bisa memanfaatkan Google Workspace for Education ini dalam pembelajaran yang lebih baik ke depannya dan bisa juga dipariasikan dengan alat-alat ataupun aplikasi yang lain yang penting bervariasi sehingga tujuan kita bisa tercapai untuk meningkatkan pendidikan yang lebih baik pada masa pandemi COVID ini sehingga kita dari awal pandemi COVID sampai sekarang ini maunya dari ke depan akan terus berkembang ya jangan malah mempem ini dia oleh karena itu dibutuhkan guru-guru yang kreatif kepala sekolah yang kreatif yang mempunyai komitmen yang baik untuk membangun pendidikan di sekolahnya masing-masing jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada peserta selamat untuk mengikuti pelatihan Google Workspace for Education pada tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021 2021 dan atas berkat ataupun mohon izin kepada Tuhan Yang Maha Kuasa maka kegiatan pelatihan belajar dari mana saja dengan Google Workspace for Education secara resmi saya nyatakan dibuka bujur mejoa-joa ya terima kasih kepada kami berharap ke depannya semua yang Pak telah sampaikan bisa kita laksanakan secara kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah dengan operator sehingga pelatihan kita ini bukan hanya secara teori tapi bisa diaplikasikan ke setiap mata pelajaran yang ada di sekolah jadi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Edi yang telah resmi membuka acara penyimpanan kita dalam program GMP Google Workspace for Education hari ini mungkin begitu terus ya walaupun saya sambil kerja saya matikan kamera ya terima kasih kami serahkan ke Panintia ya terima kasih Pak baik para peserta ibu guru hebat semua yang masih stay di Youtube terima kasih jangan lupa memberikan komentarnya di kolom komentar dan itu nanti menjadi data presensi kepada bapak ibu peserta bahwa ibu telah mengikuti permukaan pelatihan kita jadi sebelum kita masuk ke selanjutnya mungkin ibu junita ya bisa menyampaikan tentang aku belajar ya ibu sehingga mungkin ada peserta kita yang masih menggunakan akun jemel jadi mereka masih bingung tadi dengan arahan dari Pak Tadis mungkin ada kepala sekolah dan operator yang menengar ini tidak lagi bingung ya jadi itu semua sudah diberikan oleh Kementerian Pendidikan sebenarnya mungkin informasinya yang masih belum begitu jelas jadi kita persilahkan kepada ibu junita silahkan ibu terima kasih ibu ninta atas waktu dan kesempatannya baiklah Pak Guru hebat dari seluruh Indonesia sekarang saya akan menyampaikan paparan singkat mengenai akun belajar akun belajar ini merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan dapat digunakan oleh peserta didik pendidik dan tenaga kependidikan yaitu kepala sekolah dan operator sekolah sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik jadi berbasis elektronik jadi tujuan pembuatan akun pembelajaran ini antara lain untuk mendukung kegiatan belajar dari rumah terutama di masa pandemi seperti saat ini kemudian untuk mendukung proses pembelajaran di satuan pendidikan melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi akun pembelajaran ini dapat digunakan oleh siapa saja yang pertama oleh peserta didik peserta didik dari mulai jenjang SD SMP dan sederajat SMA sederajat dan juga peserta didik SLB kalau SD dia dari mulai kelas 5 sampai kelas 6 kemudian akun belajar ini juga dapat digunakan oleh pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah kemudian tenaga pendidikan yaitu kepala satuan pendidikan dan operator sekolah mengapa dibuat dalam bentuk akun Google mungkin ada yang bertanya seperti itu ya jadi akun pembelajaran ini dibuat dalam bentuk akun Google karena akun pembelajaran otomatis mendapatkan akses ke aplikasi aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik kedua untuk pembuatan dan penggunaan akun ini bebas biaya kemudian penggunaan aplikasi aplikasi pembelajaran Google Workspace for Education juga bebas biaya atau gratis ya Bapak Ibu kemudian sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi dan alasan yang terakhir mengapa dibuat dalam bentuk akun Google yaitu akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Camdigboot serta berbagai aplikasi pembelajaran lainnya di luar ekosistem Google ya jadi sangat banyak sekali kegunaan dan manfaatnya kemudian bagaimana jenis aplikasi pembelajaran yang dapat diakses oleh akun pembelajaran yang dapat diakses antara lain adalah email atau post elektronik kemudian penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik dan penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik jadi ini semua ada di aplikasi Google Workspace Pro Edipation nanti akan kita bahas secara lebih mendetail di tugas-tugas kita ya Bapak Ibu kemudian bagaimana cara mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran yang pertama operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.camdikbud.go.id kemudian setelah masuk ke laman tersebut operator satuan pendidikan memilih tombol unduh akun untuk mengunduh dokumen CSV yang berisi daftar nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan kemudian operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran tersebut kepada setiap pengguna akun pembelajaran di satuan pendidikan yang bersangkutan untuk mengaktifkan akun pembelajaran pengguna menggunakan user ID dan password akun pembelajaran untuk login di laman mail.google.com dan pengguna menyetujui aturan dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengganti password akun pembelajaran jadi begitu cara mengaktifkannya ya jadi jika ada yang belum mengaktifkan sudah mendapat akun tapi belum mengaktifkan bisa segera mengaktifkan kemudian bagaimana keamanan akun pembelajaran keamanan akun pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kerahasian data informasi dan atau dokumen aktivitas akun pembelajaran kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan atau penyalahgunaan data informasi data atau dokumen aktivasi akun pembelajaran Kemdikbud melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan kementerian atau lembaga terkait jadi demikianlah paparan singkat mengenai akun pembelajaran saya harap bapak ibu yang belum mempunyai akun pembelajaran dapat segera mengaktifkan meminta kepada operator sekolah ya bapak ibu terima kasih terima kasih kepada ibu junita yang sudah memanfaatkan bagaimana mendapatkan akun belajar jadi jadi bapak ibu guru hebat semua dengan memanfaatkan akun belajar ini kita sudah masuk ke google workspace for education kita mendapatkan keuntungan yang banyak jadi tadi di depan sudah dijelaskan oleh ibu dewi bahwa berbeda dengan akun gmail biasa ya akun belajar .id ini banyak aplikasi yang lebih kita dapatkan dari akun gmail biasa ya nah misalnya google begini ini kalau kita buka melalui akun gmail kita tidak orang-orang yang mempunyai akun belajar dia tidak bisa masuk ke dalam google kita tetapi kalau kita membuat meeting dengan google dengan akun belajar orang-orang yang mempunyai akun gmail bisa masuk ya apalagi yang pakai akun belajar jadi lebih efisien lebih bermanfaat semua begitu ya oke bapak guru hibat semua mungkin kalau ada pertanyaan silakan dituliskan di kolom komentar di youtube ya nanti kita bisa menyampaikannya coba saya lihat dulu di komentar youtube ya ini ada pertanyaan belum ya kira-kira ya rata-rata menyatakan bahwa hadir-hadir gitu ya terima kasih bapak ibu guru hebat yang stay tune di youtube ya oke ini juga hadir dari ada dari kita lihat dulu ya kita sapa-sapa dulu banyak ini yang sudah masuk ada yang dari mana ini madiun banten kola ya tapsel simpang pat wah ini ada lagi dari merek dari batu karang dari tangsel terima kasih bapak ibu guru hebat semua wah ini jauh nih dari serpong ya cp saint john serpong selamat datang kepada ibu semua bapak ibu guru hebat ya ada juga dari pematang siantar luar biasa kepada bapak ibu guru hebat ya mungkin ada yang belum bergabung di group chat ataupun di google classroom silakan nanti menghubungi para trainernya sekarang ya jadi sekarang kita mau menjelaskan tentang tugas-tugas yang akan bapak ibu pelajari ya tolong bantu ya ibu Dewi untuk men-share screen kan tugas-tugas atau materi yang akan bapak ibu pelajari jadi bapak guru hebat semua kalau bapak ibu guru hebat meliterasi ya kita sekarang harusnya literasi banyak ada beberapa peserta yang istilah soal latihannya nilainya rendah karena apa ya mungkin buru-buru tidak membaca soal dengan baik ya begitu jadi memang kita pun harus literasi ya oke baik sebentar oke oke nah ini nah bapak ibu guru semua nanti di dalam google kelas boom ada yang harus bapak ibu perhatikan semua tugas dan materi yang ada itu harus dikerjakan dengan baik dan diselesaikan dengan baik ya oke jadi bapak ibu guru pada materi kita ada tiga materi yang akan bapak ibu guru kerjakan yang pertama adalah mengenal google workspace for education ya mungkin bisa di scroll ke bawah sedikit budewi ya nanti disini bapak ibu hebat kita memiliki udah 10 ya 10 unit tapi yang unit 10 itu adalah rangkuman dari unit 1 sampai unit 9 nah unit satunya bapak ibu guru itu mempersiapkan diri disitu nanti ada materi-materi yang bapak ibu guru hebat bisa baca dengan baik apa yang harus kita siapkan apa yang harus kita bekali diri kita untuk mengajar teknologi kepada peserta diri kita ya kurang lebih seperti itu lalu mungkin unit 2 ya bu ya jadi pelan-pelan aja dibaca bapak ibu enggak enggak sulit enggak sulit ya lalu nanti setelah bapak ibu materi yang ada disitu jangan lupa memberikan komentar jangan lupa memberikan komentar di kolom komentar ya nanti di bawah itu ada tulisan kelas komen ya itu dalam bahasa inggrisnya jadi bapak ibu klik boleh bantu budewi di klik biar bisa dilihat oleh bapak ibu semua komennya bu jadi mereka akan mau buat komen ada beberapa yang belum paham bagaimana menuliskan komentar apa yang dituliskan pada kolom komentar bapak ibu adalah apa yang sudah bapak ibu guru pelajari pada materi tersebut begitu ya jadi tuliskan apa yang sudah bapak ibu guru pelajari bapak ibu tuliskan ibu ketikan ya ketikan di komentar seperti itu ya nah ini ada beberapa ya coba kita berhenti dulu bu dewi ada dari bapak apa ini onehe gulo ya nah dia mengatakan perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan sangat penting sekali untuk diikuti oleh setiap orang terutama para guru sebenarnya agar mengajar di sekolah untuk itu belajar salah satu kuncinya untuk pemula belajar ekstra lebih agar mampu menguasainya sehingga lebih memudahkan penyampaian materi kepada siswa kurang lebih begitu ya dia mempelajari dari materi itu seperti itu nah bapak ibu guru hebat yang lain mungkin ada penekanan yang lain dari materi itu boleh dituliskan disitu nah setelah saya menuliskan komentar bapak ibu guru jangan lupa untuk mengklik mark is done ya coba bisa tunjukkan budewi dari kalau dari guru sulit sulit ya nanti ada kolom disitu setelah bapak ibu guru mengklik tugas nanti di sebelah kanan ada sebelah kanan ya dia itu biasanya ada tulisannya disitu klik ya telah telah menyelesaikan tugas rata-rata kalau dia sudah nanti dia muncul di apa namanya classroomnya guru maksudnya kami sebagai teman akan terlihat bahwa bapak ibu sudah menyelesaikan materi tersebut nah begitu untuk unit satu pelajaran satu unit satu pelajaran dua dan seterusnya bapak ibu guru ya nah oke mungkin masuk ke Pak Budewi soal latihan ya soal latihan nah ini ya sebentar udah langsung soal latihan nah begitu juga dengan unit dua mungkin skor kebawah unit dua unit tiga unit empat sama ya pak seperti itu semua Pak ibu ya nah sampai ke materi tiga nah nanti diuji kompetensi ya nanti kita ada tugasnya juga ini masih belum ya 17 ya tanggal 17 nanti akan kita sampaikan nanti ada uji kompetensi ya bapak ibu uji kompetensi ini itu nilai minimalnya adalah 80 ya jadi kita benar-benar ingin pihak google workspace for education ingin para guru-guru yang terlatih itu dengan KKM nya 80 minimal 80 jadi usahakan nah untuk uji kompetensi kita menggunakan akun belajar dot id dan itu kalau misalnya bapak ibu guru sudah mulai uji kompetensi dan hasilnya kurang dari 80 boleh mengulang dengan akun yang lain akun yang lain mungkin maksudnya di sini gmail ya nah seperti dan kalau nilainya masih kurang 80 emang dibatasi dua kali jadi benar-benarlah kita mempersiapkan diri dalam mengikuti ujian supaya hasilnya bagus dan maksimal ya bapak ibu nah soal-soal uji kompetensi itu tidak lepas dari teori yang sudah dipaparkan pada pelajaran kita baik materi satu materi dua maupun materi tiga nah ini terkait dengan materi nanti bapak ibu sebagai latihan ada kita buk yang nya try out oke ya mungkin bisa ditampilkan contoh try out yang akan kita buat oke baik bapak ibu guru nah ini nanti ada try out praktik ya try out praktik di kelas juga sudah dibagikan bapak ibu ada contohnya ya mungkin kita lihat contohnya aja ya bu Dewi ya ditampilkan ya bu Dewi ya oke baik sebentar ya bapak ibu oke ini dia jadi bapak ibu guru hebat dalam melakukan try out tidak dilepas begitu saja kita memberikan panduan bagaimana cara mengerjakannya mungkin bisa di scroll Bu Dewi ke bawah ya yang pertama adalah ini ya mohon baca petunjuk tadi ya mohon baca petunjuk contoh dan cara menggunakannya lalu perhatikan dan screenshot hasil pengerjaan anda jadi setiap slide nanti yang ada di situ bapak ibu perhatikan dengan baik lalu setelah ibu membuat di slide bapak nanti masing-masing sudah dapat ya di classroom ada kopinya masing-masing ke kelas dan masing-masing ke peserta jadi masing-masing peserta sudah mendapatkan slide ini perhatikan baik-baik nah pertama mungkin google drive ya google drive jadi semua materi akan ada di situ bapak ibu kita beri waktu longgar ya tidak buru-buru ini seminggu waktu pengerjaannya silah dilanjut Bu Dewi bisa diperbesar gak ya bisa diperbesar bisa diperbesar ya oke baik nah ini dia pertama nanti tugasnya adalah screenshot satu folder berjudul exam materials dengan satu google docs berjudul google full and you satu google slide once you phone you google satu google sheet google this numbers jadi bapak ibu nanti masuk ke drive disana buat satu folder ini adalah folder doc ya dokumen ya judulnya google sporyu jadi nanti latihan dulu masing-masing di docs nya lalu nanti ada lagi google site dan ada to google sheet ya nah itu bisa diperhatikan dicoba dulu ya masing-masing peserta mencoba lalu nanti buka di drive ada tampilan seperti ini lalu di screenshot nah screenshot itu bu ninta kita perlu mengenalkan kepada peserta fitur-fitur apa saja yang dimiliki oleh google oke baik mungkin bisa ibu dewi bantu untuk memperkenalkan situs-situsnya bu deh oke baik sebentar saya akan stop yang ini dulu kemudian saya akan pindah ke sini ini yang sedang saya buka adalah google kalender jadi bapak ibu masih dengar ya masih dengar tampilannya sudah kelihatan masih wajah saya sorry sorry oke sorry ini semoga bapak ibu bisa melihat tampilan yang sudah saya share oke sebentar ya oke sudah kelihatan bu oke yang yang terlihat adalah dari google kalender kita bisa lihat dari sudut kanan atas ini berarti dia google kalender nah fitur untuk fitur setiap akun itu ada profil seperti ini itu biasanya gambar foto kita atau inisial nama kita nah di sampingnya itu tandanya ada belajar ID berarti yang digunakan sekarang ini adalah emailnya email apa belajar ID akun belajar ID nah ada titik sembilan ada titik yang bertumpuk seperti ini ini adalah keseluruhan google aplikasi yang bisa kita lihat ya seperti ini nanti jadi ada banyak sebentar nanti kalau nanti kalau nanti ya udah loh belum juga ya oke sebentar sekarang sudah jelas oke saya ulang ya ini kalau ada fitur-fitur itu kita bisa lihat semua aplikasi kita bisa lihat di akun kita yang titik bertumpuk sembilan ini itu ada banyak ada gmail ada drive jadi kita bisa menggunakan semuanya itu dari sini ngambilnya bisa nah seperti itu ya jadi ada banyak ada sangat banyak ada banyak sekali nah seperti ini seperti ini oke nah ini bisa kita gunakan semuanya tapi yang akan kita pelajari sekarang ini di pengibuan ini adalah gmail kemudian ada drive kemudian ada kesebung ada google doc ada google sheet jadi 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 untuk untuk try out ya untuk try out nanti bapak ibu bisa ngambilnya dari sini nah seperti tadi yang sudah ditunjukkan oleh ibu seri ninta try out tadi jadi materinya adalah mulai dari google drive terus ada nanti gmail juga ada google doc ada google sheet ada google slide google kalender nah kita beberapa waktu kemarin sudah aktif di google chat kemudian ini google form bisa untuk survey dan evaluasi quiz seperti itu ya kemudian ini yang lebih keren ini yang tidak keren maksud saya google contact jadi bapak ibu ketika kita menggunakan hp untuk menyimpan nomor itu lebih baik kita menyimpannya di google contact sehingga ketika hp kita punya masalah ya ketika punya masalah maka kita masuk lagi ke google kita dan semua nomor tidak hilang seperti itu nah untuk google site ini ini bisa untuk website untuk mengenalkan sekolah kita mengenalkan daerah kita kepada orang lain dan kita bisa juga berkomunikasi dengan orang tua karena mereka bisa kita minta komentarnya disini jadi demikian itu beberapa fitur yang bisa saya jelaskan secara nah untuk jelasnya memang kita kembali ke papan tryout tadi ya nanti saya akan share kembali papan tryoutnya masih kelihatan ini gak denger ya suaranya masih denger suaranya di bapak ibu ketika punya masalah dengan suara mungkin ya coba suara di device-nya itu coba diperhatikan mana tahu tadi waktu kalau saya yang ngomong kenapa suaranya pelan ya memang sih saya hari ini tidak pakai mic yang secara langsung tapi mengandalkan mic yang ada di laptop sih sebenarnya tapi saya berharap bapak ibu bisa mendengarkan apa yang tadi saya paparkan nah kemudian untuk google drive tadi sedikit sudah disampaikan bu Ninta ya oke saya kembali dulu ke tryout ya kalau kalau gmail kalau gmail memang seperti ini jadi kalau kita kembali kita harus close dulu stop share screennya baru kemudian masuk lagi tutup dulu masuk lagi tutup dulu masuk lagi gitu untuk untuk absesi bapak ibu nanti bisa langsung ke classroom ya nanti di classroom kami sediakan kolom untuk pengisian daftar hadirnya jadi bukan di kolom chat youtube kita tapi bapak ibu hadir ke classroom nanti kemudian jangan lupa beri komentar walaupun mungkin tidak masih belum tahu apa yang ingin di komentari belum tahu apa yang ingin ditanyakan buat saja satu komentar itu pertanda bahwa bapak ibu hadir hari ini di menonton lah ya menonton youtube kita kemudian buat screenshotnya dan itu yang akan menjadi bukti kehadiran bapak ibu jadi ketika bapak ibu hadir dan men-screenshot tapi tidak ada nama bapak ibu itu dianggap bapak ibu nyontek kan gitu ya kan makanya kami berharap makanya kami berharap bapak ibu yang hadir berilah komentar satu kali saja kalau memang belum tahu apa yang ingin ditanyakan sebagai bapak ibu hadir karena itu nanti dituntut untuk absensinya nah ini sekarang untuk praktek tadi sudah di kaparkan sedikit ya kemudian contoh mana contoh oh ini dia stop lagi ya share lagi atau saya pakai window deh oke biar bisa biar bisa langsung sabar ya oke sudah bisa dilihat bapak ibu sudah sudah nampak ya tampilan saya oke sekarang bila nanya pak join suara google drive google drive tadi nah ini yang udah disampaikan ini tugas ya oh ini contoh mana oke ini oh iya kita kayaknya harus mencontohkan nih nanti ibu ninta akan masuk sebagai pertab ibu ninta berpura-pura sebagai peserta bun ninta mau share screen ya oke baik-baik baik saya kalau itu saya stop dulu silakan ibu iya baik bapak ibu guru hebat terima kasih masih bersama dengan kami bagaimana cara mengerjakan tryout praktik ya sebagai peserta ini tampilan peserta ya ini saya contohkan di kelas pengimbasan saya karena masing-masing kelas berbeda ya jadi misalnya seperti ini bukan masuk kelas ini contoh ya contoh ini dari pemantau apa tugas kelas lalu ya ini tampilannya seperti ini untuk sebagai belum nampak ya oke sebentar maaf ya oke oke siap sebentar ini ada kekeliruan ternyata oke bentar ya coba kalau gini udah kelihatan itu belum ya oke baik oke iya delay ya masuk kelas lalu lihat tugas kelas ada tryout ya nah Bapak Ibu Guru silakan klik layout nanti tampilannya akan seperti ini nah untuk masing-masing peserta sudah ada namanya masing-masing nanti kalau kalau Bapak Ibu Guru masuk namanya ada langsung nah ini kita lihat dulu ya tugasnya kita klik akan muncul seperti tampilan ini slide ini ini semuanya masih kosong ya tuh karena belum dikerjakan oke sebentar ya Bapak Ibu harus keluar dulu memang waduh window ya oke baik sebentar ya aduh pakai window ya Bu langsung ya yang mana diklik ini window ada dua ini siap oke oke ini dia jadi saya langsung ke sini ya kelihatan oke baik kita ulang ya tadi masuk melalui kelas lalu pakai buktik tugasnya masing-masing ya tugasnya masing-masing ini kelihatan ya oke lalu lihat mas kosong karena memang tetap mengerjakan ya nah bagaimana cara mengerjakannya Bapak Ibu nah kita tidak biarkan Bapak Ibu Guru bingung sendiri kita lihat ada di kembali ke kelas tadi di atas tugas ada link jadi Bapak Ibu Guru klik linknya nah setelah itu lihat tugasnya tadi ini ya slide 4 jadi slide 4 ini isinya harus seperti di panduan ini dia jadi Bapak Ibu Guru masuk dari akun belajarnya lalu mengerjakan tugas ini ya buat satu Google Docs buat judulnya Google Spoo and You satu Google slide ininya slide yang seperti ini ya lalu ada Google Sheet masing-masing dibuat judulnya oke selanjutnya Bapak Ibu screenshot hasil yang sudah Bapak Ibu Guru kerjakan lalu dipastelkan di sini ya seperti itu begitu juga yang keluar kita setelah lima kerjakan dan di listrik dan di listrik dan dan di ke sini begitu seterusnya Bapak Ibu ya jadi ini kita punya berapa materi ini ya Google slide ada Google Docs Google Docs nanti ada juga ada empat slide yang harus dikerjakan begitu juga Google slide ada juga empat yang harus dikerjakan lalu Google Forms lalu Google Sheet ya Classroom eh klendar dulu Meet lalu Classroom Email ya lalu YouTube nah itu nanti ada tips tangkas berinternet ala Google itu bisa semua ada contohnya ada di panduan ini ya Bapak Ibu di mana panduannya bisa dilihat di link di atas tugas Bapak Ibu nah lalu setelah nanti Bapak Ibu kerjakan selesai jangan lupa buat komentar nah komentarnya tuliskan di sini ya setelah Bapak Ibu tuliskan komentar jangan lupa klik di sini serahkan ya supaya apa yang Bapak Ibu kerjakan itu bisa masuk ke kami dan bisa kami koreksi benar atau kurang tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki ya batas waktu yang kita berikan untuk mengerjakan praktik ini adalah satu minggu jadi Bapak Ibu bisa cicil pelan-pelan ya seperti itu mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan ya Abu Dewi untuk terkort itu ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan di Youtube ya Bapak Ibu nanti adakan juga yang memperhatikan pertanyaan itu bisa kita berikan jawabannya atau mana yang masih kurang paham ada lagi yang mau disampaikan mungkin teman-teman join Ibu Junita atau Ibu Dewi mungkin dari saya seperti itu dulu yang tugas itu karena dia kirim komen kan kan dah dijelasin terima kasih terima kasih Ya ini ada Ini tambahan dari Pak Joy Silahkan Pak Joy Dan saya Yang mana? Unit- Unit Oke Yang tadi pun Oke Ini Klik apa? Klik di link plus Klas yang tugas Ini ada Blog Sebagai murid Oke ini Saya masuk sebagai musik murid ya Ternyata saya sebagai murid Ini ada kelas Klik Kelas Lalu Lihat tugas kelas Oke tugas kelas Yang mana Pak Joy Yang mana Pak Joy Klik apa Bu? Yang link Tugas itu Panduan Oke Panduan Unit- Unit Unit Oke Unit Oke unit Tugas Oke Jadi Kawan-kawan itu ada Tantai Sebagai selesai Sebagai selesai Tugas itu Materi itu Bapak Ibu ya Jangan yang lain-lain Saya akan menambahkan Mungkin kalau ada yang kurang mengerti Bisa di Di Youtube Silahkan Ya Kedengar gak suaraku Oke Masuk ya Jadi tadi Bapak Ben Cuma menambahkan Kalau misalnya Bapak Ibu Ingin Menanyakan sesuatu Kepada Mentornya Masing-masing Atau Trainernya Masing-masing Silahkan Mungkin Tidak Ingin diketahui Alah teman-teman Silahkan dikomentar pribadi Ya Tetapi Untuk Yang komen disini Ini adalah Apa yang Anda pelajari Jadi Apa yang Anda pelajari Pada Unit ini Ditulis di kolom yang Disini ya Bapak Ibu Disini Ya Jangan di kolom Komentar pribadi Nanti gak bisa lihat Hanya Supplementornya Ini yang Disini Karena yang untuk Komentar pribadi Ini yang boleh melihat Itu hanya Trainernya Atau gurunya Saja Baik Mungkin Pertanyaan-pertanyaannya Jika kita jawab Ya Pertanyaan-pertanyaan ini Ya Mungkin Kita mau Lihat ada pertanyaan-pertanyaan Apa yang ada di Youtube Bisa dibantu Mungkin Teman-teman Ada yang nanya Bagaimana kalau belum punya akun Ya ini mungkin ada pertanyaan dari Salah satu Peserta Mungkin Ini dia mewakili beberapa peserta juga ya Bagaimana kalau belum mempunyai akun Nah ini Sering sekali Dipertanyakan Memang ada Beberapa Peserta Bulu ya Sekolah itu Belum punya akun Atau sudah punya akun Tidak punya password Begitu Nah itu bisa dihubungi ya Bapak Ibu Bisa dihubungi Ke pihak Kementerian Mungkin tadi Bu Dewi bisa sharekan Nomor Nomor berapa tadi 177 Yang akun belajar Ya Di linknya Bu Pak Join Yang belajar.id tadi Ada enggak Di situ Kepada nomor berapa Yang dihubungi Cara menghubunginya Ya Oke Bapak Ibu Nah ini aja lah Aku share ini aja 177 Call center 177 Nah ini ya Bapak Ibu ya Bisa lihat Tadi akun belajar Sebenarnya kita bisa langsung Klik Belajar.id Di situ jelas Sudah belum Sudah Di layar Sudah Itu belum ya Itu misalnya agak Delay ya Nah Di cara Mendapatkan akun belajar Jadi Bapak Guru Silahkan hubungin Operator sekolahnya Biar operator sekolahnya Yang menghubungi Ke Ini deh Ya Kejodata Kemendukbud Gododuk ID Dan seterusnya Tadi sudah dijelaskan juga Kepada oleh Ibu Junita ya Mungkin nanti Google Classroom Bisa kita tambahin ini ya Materi satu ini Untuk Peserta Supaya mereka tidak berulang-ulang Menanyakan tentang akun belajar Ya Ada Telefon yang Di hubungin Ya Ke email ya Ah ya Memang beberapa Kemarin sudah ada yang bertanya Seperti itu Kita juga sudah memberikan Nomor layanannya Di Grup ya Bapak Ibu Silahkan dilihat Kembali di sana Oke Mungkin ada lagi Pertanyaan yang lain Bisa saya Bisa dibantu Bapak Ibu Oke Ya Bisa juga Dihubungin Nomor 177 Ya Untuk soal dan tugas Yang sudah ada di classroom Saya belum mengerti Untuk mengerjakannya Oh ya Terkait dengan tugas-tugas Try out Praktik Mungkin Bapak Ibu Guru Langsung ini Melihat tugas-tugas ini Apa Ini begitu ya Nah kembali Dibaca materinya Satu-satu Apa itu Seed Apa itu Doc Apa itu Form Apa itu Type Disitu Semua Tinggal Praktik Dan bagaimana Caranya Mengirim data Mungkin Membuat Judul Nah Bapak Ibu Jangan khawatir Nanti kita berikan Video tutorial Bagaimana cara Membuatnya ya Ditunggu Inilah hebatnya Dream Trainer kita Membuatkan tutorial Khusus Kepada Bapak Ibu Guru Semua Dari Dari Google Ada gak Kita dikasih Tutorial Ada juga ya Ada bun Ya sebentar ya Jadi sebenarnya Untuk tutorial Itu Bapak Ibu Bisa silakan Langsung ke Channelnya Repo Indonesia Maka Untuk tutorial Tutorial Materi kita Itu Sebenarnya Sudah lengkap Hanya saja Memang Ibu Junita Itu Memang Akan Membuatkannya Dengan Bahasanya Sendiri Jadi Agak Benda Bahasanya Repo Jadi Berdasarkan Pengalaman Yang Sudah kita Lakukan Begitu ya Bu Juni Ditunggu aja Bapak Ibu Akan Segera Tutorial Tugas Tugas Iya Sedikit mungkin Kalau untuk Screenshot Itu Screenshot ya Bapak Ibu Bukan memfoto Karena Karena Pernah Saya Temukan Bukan Screenshot Tapi Foto Jadi Menggunakan Laptop Ya kan Menggunakan Laptop Terus Menggunakan HP Untuk Memfoto Jadi Bapak Ibu Coba Kita Bedakan Apakah Screenshot Atau Memfoto Nah Jadi Untuk Laptop Itu Biasanya Ada Di Tombol Atas Kalau Di Laptop Saya Itu Di Samping Delete Itu Ada Tombol Tulisannya PRTSC Itu Bisa Digunakan Untuk Men Screenshot Nah Itu Sudah Bawaan Laptop Loh Bapak Ibu Nah Kemudian Ada Lagi Kalau Dia Bawaan Windows Itu Snipping Tool Jadi Bapak Ibu Bisa Cari Di Pencarian Nanti Langsung Aja Ketik Snipping Tool Nah Itu Bisa Untuk Men Screenshot Itu Bisa Untuk Buat Capture Nah Kalau Memang Perlu Disimpan Disimpan Dulu Baru Nanti Tinggal Di Sisi Begitu Ya Kan Atau Dipraktekan Aja Dulu Satu Yang Drive Cuma Saya Pake laptop Siapa Ini Boleh Tidak Bisa Atau Begini Ya Dari sini Bisa Drive Semenang Kalau 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 Terus Lalu Terus Terus Lalu 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 Kembali Lalu Pas Terus Lalu 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 Dan akhirnya dipotokan, tekan tombol periode screen ini berfungsi jika drive-nya efektif, up-to-date, maksudnya hidup, maksudnya on. Ya, Pak, penyimpanan cloud di lemah ada. Baik, Bapak Ibu mungkin bisa saya contohkan sebentar ya. Jadi untuk tugas yang pertama tadi, sebentar ya, kita lihat. Saya mindus. Jangan pandu tugas tadi ya. Udah maklumat nggak di layar? Belum. Belum. Pakai snipping aja kalau nggak. Jadi banyak sebenarnya aplikasi yang di laptop kita, yang mungkin kita belum opre-opre gitu ya. Sebenarnya sangat-sangat membantu. Nah, benar kata-bentunya kalau RTSC, tombol print screen itu, memang dia secara otomatis menyimpan ke cloud yang ada digunakan. Misalkan kalau menggunakan Microsoft itu, berarti dia terkoneksi dengan internet dan terkoneksi dengan akunnya seperti itu. Jadi penyimpanannya langsung ke OneDrive. Kalau di Windows 10 ya, Windows 10 itu kan ada OneDrive. Nah, jadi secara otomatis menyimpannya ke situ. Jadi lebih simple. Oke, silakan Ibu Ninta. Ya. Mungkin Bapak-Ibu contoh ya, satu contoh. Ini kan tugas kita adalah buat satu blog, judul Google Foo and You. Satu slide dengan judul iPhone on Google dan satu Google Sheet, Google This Number. Jadi pertama, Bapak-Ibu guru masuk ke Drive. Ya, saya contohkan misalnya begini. Kelihatan nggak di buku? Ya, dari sini. Ini akun saya yang sebagai siswa. Ya, ini ada kita ambil titik itu, lalu cari yang Drive. Muncul nggak? Muncul. Lalu, ambil bahwa Drive ada tanda tambah baru. Klik baru. Lalu klik Google Dokumen. Ya, dokumen kosong. Klik. Oke. Lalu, buat judul. Di sini ya, Bapak-Ibu. Di atas. Apa judulnya? Google Foo ya? Google Foo. Foo and You. Foo and You ya? Google Foo and You. Tadi. Harus sampai berapa ibu? Satu kembang. Google Foo and You. Ya, Google Foo and You. Jadi, Google Foo and You. Ini sudah judulnya. Sudah. Ya. Docs kita akan langsung tersimpan sejarah otomatis di Drive. Kembali ke Drive. Kita buat file yang baru. Yang kedua tadi, spread. Spreadsheet. Spreadsheet, ya. Kita buat last spreadsheet. Spreadsheet kosong. Buat judul. Judul di sini. Ya. Judulnya di sini. Ini apa, Bu? Judulnya, Bu? Google this number. Google this number. Number. Sudah, sudah buat judul. Dia akan tersimpan secara otomatis juga di dalam Drive. Kita kembali ke Drive. Tambah. Lalu lihat Google Slide. Google Slide. Presentasi kosong. Kita buat judul. Di sini lagi judulnya. Once upon Google. Once upon Google. Oke. Once upon Google. Oke. Dia akan tersimpan juga secara otomatis di dalam Drive. Nah, kembali kita buka Drive. Kita lihat Drive saya. Drive saya. Refresh saja dia. Refresh. Refresh, ya. Oke. Saya refresh dulu supaya muncul. Nah, Bapak-Ibu coba lihat. Sudah ada di dalam Drive saya. Google Who and You. Google this number. dan once upon Google. Lalu, Bapak-Ibu screenshot. Dengan menekan. Pertik S.C. Screen screen. Ya. Itu di kolom paling atas dari e-port. Lepot. Nanti ada penulisannya PRT SC. Ya. Bapak-Ibu lihat. Maksud saja kita screenshot. lalu kita kembali ke tugas. Ya. Ketugas ini tadi. Lalu boleh diklikkan Control V. Nah. Sudah muncul Bapak-Ibu. Tugas salunya sudah selesai. Sudah. Sudah saja. Bisa dipahami? Bapak-Ibu-Ibu hebat semua? Seperti itu ya. Nah, yang dua juga benik-benikian. Buat satu folder Google Drive. Boulder bersama exam materials. Ini buat older. Kalau tadi kan buat file ya. Langsung diperhatikan juga, Bu. Iya. Kita kembali ke. Di sini ada buat baru. Kita klik folder. Apa tadi judulnya? Exam materials. Exam. Materials. S ya? Iya. What? Terus. Nah, ini sudah ada drive-nya. Ini ya, drive-nya ini. Dia minta apa tugasnya itu. Dibagikan akses edit folder ke rekan-rekan. Ya. Bagaimana panggungnya kita lihat. Bisa tidak dibesarkan? Klik share. Ya, share with people and group. Berarti dari share ya. Dengan akses editor. Iya. Jadi kita buka dulu drive kita tadi. Ini dia. Material yang sudah dibuat. Itu langsung. Klik kanan ya. Iya. Lalu ada bagikan. Bagikan. Tinggal bahkan setiap yang mau ditambahkan di dalam. Misalnya ini. Ini. Iya. Lalu kita screenshot. Ya, screenshot. Lalu kita pastikan ketugas kita tadi. Yang kedua. Selesai. Begitu seterusnya. Bapak, ibu, guru hebat semua. Mungkin kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan ya. Rekan-rekan guru. Trainer semua. Kira-kira ada pertanyaan lagi enggak ya. Udah stop ya. Karena suara trainer juga bergembang, kami mohon buatlah tutorial untuk tugas tryout ini. Berupa video agar bisa kami contoh. Terima kasih. Oke, terima kasih buat amaskannya. Ibu Maria Tiginting. Iya. Nanti bisa kita buatkan. Iya, Bu Junita. Bisa. Nanti kita kirim ke Google Classroom. Ya, baik, Bapak, Ibu, guru hebat semua. Mungkin hari ini apakah kita cukupkan? Ada yang mau ditambahkan? Bu Dewi, Pak Joy, Bu Junita. Sebelum kita berpisah di dunia maya. Tapi kelas masih berlanjut. Mungkin dari saya, bertemu lagi dengan saya. Gini, Bapak, Ibu, yang posisinya ya, posisinya mungkin dekat dengan tempat tugas saya, tempat tugas saya itu SMP, negeri 4, teman jahe. Ketika Bapak, Ibu mengalami kesulitan, boleh kita meet up. Jadi, Bapak, Ibu boleh datang ke sekolah saya. Kemudian, saya akan mendampingi Bapak, Ibu untuk mengerjakan tugas-tugas. Begitu juga dengan Ibu Ninta mungkin ya, dan Ibu Juni. Bisa menyisihkan waktu, kapan gitu. Tapi ya, tidak banyak-banyak juga orangnya ya. Kita kan harus tetap mentahati prokes gitu. Jadi, kami bersedia, saya khususnya, untuk daerah berastagi kebanjahe, menyesuaikan dengan jadwal, itu bisa kita tetap muka. Ini tawaran sih dari saya ya, dari mungkin Ibu Ninta juga bersedia gitu. Kalau untuk sekolah berastagi kebanjahe, kita bisa buat tatap muka, tapi kita tetap dengan SOP lah, prokes ya. Pakai masker, ini kami karena memang menjaga jarak maskernya ada, tapi tidak jadi masalah ya. Bapak, Ibu Ninta. Iya, siap, Ibu Dewi. Ibu Ninta juga setuju itu. Bu Juni, pokoknya menyesuaikan jadwal lah ya, menyesuaikan jadwal. Jadwal Bapak, Ibu di sekolah masing-masing, kemudian ada dua kami juga di sekolah, jadi kita menyesuaikan jadwal, nanti kita diskusinya di Google Chat aja. Kira-kira kita mau berkumpul untuk pendampingan ini, ditentukan nanti lokasinya di mana, di sekolah saya juga dengan senang hati saya menerima. Kemudian, mungkin kalau mau lebih enjoy, mungkin bisa di satu titik yang punya hotspot bagus, seperti itu, ya kan? Jadi, kita agak terbantu, gitu. Pokoknya kami berusaha untuk maksimal lah. Ya, buat kawan-kawan yang sempurna TG Binangan, Nah, tuh, ada TG Binangan juga. TG Binangan, TG Binangan, TG Binangan, TG Binangan, kemudahan kepala sekolahnya juga menonton, silahkan bisa hubungi saya, tempat tumpah saya SMP3 TG Binangan. Sebenarnya kalau mau berpengasal, TG Binangan, Pak Jijing, tidak masalah, tiba sih, kalau diundang. TG Binangan. Tidak masalah. Tengah 40 ke 60 kilo, dari rumah saya. Ayo, Bapak Ibu Kepala Sekolah, yang mau mengundang Pak Jijing. Ayo, Bu Juni, silahkan. Bu Juni menawarkan diri juga, itu di mana. Seputaran simpah empat. Boleh, saya bisa pandu. Tetapi, bagi yang jauh, jangan khawatir, nanti video tutorial penerjaan tryout, akan kami bagikan, ya. Tidak usah khawatir. Ya, jadi, jangan stres ya, Bapak Ibu ya. Santai saja. Iya. Soalnya, semuanya juga, dibaca pelan-pelan saja. Iya, Bapak Ibu. Jangan jadikan beban. Harus, tidak mati ya. Ya, jadi, kucinya kan, membaca praktek, baca praktek latihan, seperti itu. Nah, kalau tidak dipraktekkan juga, kita tidak akan, menemukan, permasalahan-permasalahan, kemudian, kita tidak tahu trik-trik apa, yang membuat kita mengudang, menggunakan, aplikasi-aplikasi tersebut. Begitu ya kan, Pak Jun, eh, Pak Juli. Ya, ya, ya. Karena saya sendiri, banyak masalahnya. Jadi, saya perlu tahu, file yang error juga. yang penting kita baca dulu, coba. Betul, betul, betul. Betul. Jangan belum dibaca, belum dicoba, jangan menanya, Pak Ibu. Nah, jadi memang kita harus, ya, kan, pemerintah juga sejak, menggaungkan, gerakan literasi jurnal. Ayo, Bapak Ibu, kita, bersemangat, Pak. Saya lupa, yang Kecamatan Munti juga dekat, dekat dengan saya, Pak. Kecamatan Munti itu, sekitar 15 kilo, 520 kilo pun. Dekat aja, Pak. Kalau tempat tinggal, di bidang. Nekat, di bidang. Iya, kalau Pak Join, karena, bisa, gerakannya itu, bisa lebih luas, lebih jauh. Jadi, daya jangkaunya, daya jangkaunya, Pak Join, lebih, bisa lebih jauh, ketimbang, kami yang, para Ibu. Tapi, kami tetap, bersedia, membagi waktu kami, untuk mendampingi, Bapak Ibu. Kalau dia nanya, absensi. Absensi, kita share, di classroom ya, Bapak Ibu. Bapak Kadis. Iya. Mungkin, Bapak Kadis, mau memberi arahan, dari. Iya, boleh. Terima kasih, kepada Bapak dan Ibu, ya, yang sudah sampai jam, hampir jam, 17. Tadi, saya dengarin, ya, sambil saya, neken-neken, ya kan, serius. Jadi, ini perlu, implementasi, ya. Nah, terima kasih, tetap semangat, semua. Jadi, yang ditiru, yang berhasil. Yang ditiru, yang malas. ya kan. Jadi, mana ikhlasnya, itu kita tiru, kita nyantai, kerja, nanti ada imahnya. Iya kan. Pasti ada imahnya, tetap semangat. Karena kita bekerja untuk, kemanusiaan, untuk anak didik kita. Kita belajar ini, untuk anak didik kita. Bukan untuk diri kita aja. Kalau untuk diri kita aja, berarti sia-sia ini. kita belajar, untuk bisa, membelajarkan kepada anak didik kita. Jadi, itu saja. Saya ucapkan terima kasih lah, kepada semua trainer, dan kepada semua peserta. Ya, saya mendukung semua kegiatan ini, ya. Untuk kebaikan, pembelajaran tetap, apa ya, jarak jauh. Itu saja ya. Sekian, dan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau perlu nomor api, kan? Kan di grup ada. Nggak perlu lagi nomor api itu. Di grup tidak ada. Otomatis datang, trainer sudah ada. Jadi, Bapak kurungan, yang berbeda di luar, sumantra, atau Bukit Kitaro, ya, jangan mengecil lagi, kita kan memang tidak bisa berbeda. Tapi, semaksimalnya kami, akan membuatkan, panduan, agar Bapak Ibu, paham, secara sebenarnya, untuk mekerjakan, tugas-tugas yang, akan diberikan. Nah, ada yang banyak itu. tapi dapat sertifikat, ya, yuk, gimana ini? Ini yang, bagaimana ini? Terus, biar aku yang telah segera. Ya, silahkan, Bapak Ibu, jadi, ini selalu menaik sertifikat. Saya harap, cuman gampang, kerjakan saja tugas. Tidak ada produk, tidak ada sertifikat. Ada produk, ada sertifikat. Dan, sertifikatnya, dari repo. Repo, dari Google. Bukan dari kami, ya. Bukan dari kami. Ini, maaf, kalau misalnya, tidak tugasnya, jangan, saya mencari. Cari, Google, saya, saya, ini semua, dipantau oleh, repo, dari Google. Terima kasih. Ini adalah, Pak Sarifudin, Sregar. Sekali-sekali, kami selama, buat bintek dan pelatihan, Bapak Ibu. Kami menunggu undangannya, Pak. Tidak, Pak, enggak, 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 enggak. Terima kasih. Kami menunggu undangannya, Pak. Terima kasih, Jadi, ceritanya kapan, Pak? Yundang ya, Pak Sarifudin. Jadi, sedikit lagi, itu sertifikat, Bapak Ibu. Jadi, sertifikat itu kan, nanti dari repo dan dari Google. Itu ya. dan kalau memang Bapak Ibu menginginkan sertifikat, berarti Bapak Ibu juga harus serius mengerjakan tugas dan uji kompetensinya. Karena uji kompetensi, ini datanya langsung masuk ke mereka, bukan ke kami. Kami memang tidak bisa lihat, Bapak Ibu, berapa nilai Bapak Ibu. Jadi, langsung ke mereka. Jadi, uji kompetensi itu langsung ke mereka. Bukan kami, bukan kepada kami. Jadi, mereka yang akan menentukan Bapak Ibu berhak mendapatkan sertifikat atau tidak. Itu dari mereka. Nah, tapi, gimana Pak Joe? Kita minta kesedihan Pak Kadis untuk tanda tangan juga. Tanda tangan juga. Tanda tangan juga. Jadi, jawab Ibu, pas yang dikerjakan tugas, pasti ada sertifikat. Dan sertifikat itu berlaku. Saya pelanjut, siapa penenekan pasti itu berlaku. Bapak Ibu, Pak Kadis yang menampaikan, ini sudah 7 jam pukul 17 jam. mungkin daerah timur sudah hampir 19 jam. Ya, karena kan peserta kita dari jadi ada yang boleh tanda tangan. Oh, iya. Jadi, Bapak Ibu jangan khawatir. Ini kalau Bapak Ibu dapat sertifikatnya. Ini kita skalanya nasional, Bapak Ibu. Walaupun kami daerah pengiklasan kami dari daerah Kairul. Tapi, Bapak Ibu, peserta kita itu sudah saya paparkan tadi dari Aceh sampai ke Papua. Skopnya kita ini nasional. Pak Coy, yang menutup Pak Kadis sudah keluar. Betul dengan apa? Tidak doa. Ya, jadi teman-teman semua, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita tutup webinar kita hari ini. Silakan, kalau ada pertanyaan, di ruang chat. lonceng itu, lebih baik dari kita pakai WA, supaya kita membiasakan diri. Dan, seperti yang bilang tadi, kalau kami diundang dan itu terjangkau, maka kami akan datang. Kita akan progres. Jadi, baiklah, Bapak Ibu, sebelum kita sedahi, kita tadi berdoa, kita tutup juga dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih, Bapak Ibu semuanya, dan terima kasih juga berkata-kata trainer. Sampai jumpa di ruang chat. Silakan kerjakan juga semuanya-masing, jangan lupa dibaca, dipraktekkan. Dan, saya lihat Bapak Ibu yang ada yang mampu, kita bisa saling mengajari. Bukan cuma ini saja trainer-nya, kita bisa saling mengajari bersama Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, sudah? Sudah?